Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Daily Tips & Trick. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara membuat form input atau form data entry, dan membuat database sederhana di Microsoft Excel. Ceki. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa field atau kolom. Di antaranya, kolom nomor, nick, nama, jabatan, departemen, divisi, tipe device, prosesor, dan memori. Untuk menampilkan menu form, silakan teman-teman pilih, file, kemudian option, pilih, quick access toolbar, pada tab choose command, pilih, command not in the ribbon. Setelah itu cari form, kemudian add supaya pindah ke kolom sebelah kanan, dan klik ok. Jika sudah muncul fitur form di menu bar, klik menu form tersebut, maka akan muncul tampilan seperti video di layar, dan dalam form tersebut akan tampil field-field yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung saja isi field-field yang ada di form input. Untuk teman-teman yang akan mencoba, silakan bebas untuk mengisi datanya, dan sebagai catatan, untuk pindah kolom, bisa menggunakan tombol tab di keyboard. Terima kasih telah menonton! 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 Jika rumus atau formula VLOOKUP sudah berfungsi dengan benar, kita akan coba input data di kolom NIC. Di kolom selanjutnya, gunakan rumus yang sama, kecuali pada kolom indeks number, disesuaikan dengan urutan tabel utama. Terima kasih telah menonton! 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 Silahkan menonton! Terima kasih telah 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 menonton!